Aku datang ke Indonesia baik-baik Aku berterima kasih Kok dengan ujata yang dia berikan Aku gak pernah meminta Katanya dia bilang Kalau mau minta kembali uangnya Kembali aja Gak usah bikin-bikin cerita Gak usah bikin ngerang Aku gak rela Uang itu dibuat katanya Buat narkoba Halo Sobat Fakta Pak FD Begitulah Zanzabella masih mendengarkan Curhat dari Bunda Korla Zanzabella lebih banyak mendengar Karena memang nampaknya Tekanan yang luar biasa Ada di dada dari Bunda Korla Selama berada di Indonesia Pengennya seneng-seneng pengennya liburan Bertemu dengan anak-anak Bunda Korla Seluruh Indonesia Tetapi ada masalah ini Maka sakit hati itu nampaknya tidak terperikan Menggores-gores Menyayat-nyayat hati Bunda Korla Karena itulah Zanzabella gak sampai hati Memotong curhatnya Zanzabella sempat menangis juga Melelehkan air mata Melihat betapa Bunda Korla Mengeluarkan curahan hatinya Tekanan dalam batinnya Tekanan yang Sampai mungkin ke tulang rusuknya Yang sampai sakit Dia ada di Jerman Zanzabella pun hanya mendengar Diam Karena memang untuk Seperti ini Masa yang begini Situasi yang seperti ini Maka Yang paling baik adalah Menjadi pendengar yang baik Agar legalah Apa yang ada di dalam hati Orang tua ini Waktu itu dipakainya Buat nasi Gak jelas Katanya sampai ode Ya Allah ya Tuhan Kalau aku mau kasih lapor Pada itu juga Aku laporkan dia Dia bisa kena itu Udah justru dia Pausunya gini Bunda Dia meyakinkan orang Aku punya videonya Dia ode Kan gila Sarap Ya kalau memang dia punya Pio ode Keluarkan aja ode Itu bukan ode Kalaupun aku pernah Seseorang yang terjadi Pada diri itu Itu memang lagi happy Mungkin dapat video Dari mana Gue gak tau Tapi mungkin dia Ngarang-ngarang Kalau ode Dia gue Umbur-bubur Menurut aku Sarap Ngarang-ngarang cerita Ya kalau memang Party-party Di Jerman Memang Ya memang Dia kan bergaul Sama yang ono Yang ono kan tau Yang ono kan juga Tapi kan Yang ono juga Gak punya bukti Ya jalan Cerita Ya Lagian kalau mau perang Itu pakai etika Juga gitu loh Bukan sembarangan Letak-letak Ledak-ledak Kayak orang gila Kayak otak Jadi kayak suka-suka Dia ngomong Asal ngeletus Dia pingin Ngebersihkan nama dia Kayak nama dia Nama dia Notabennya aja Dia udah punya Banyak masalah Di Indonesia Notabennya kan Dia banyak laporan Di Indonesia itu Banyak laporannya Gantung lagi Bun satu lagi nih Bunda harus klarifikasi Banyak karena salah kuliah Itu orang bilang Kak katanya Dia malah bilang Belum dikirim bunda Aku bilang Aku gak percaya Samulut dia Kok kalian Kok kalian masih percaya Dia gak dikirim bunda Dia kan setel gila Padahal dia mau kirim Uang Nah begitulah Memang kalau dari Percakapan ini Terbukti bahwasannya Bunda Korla dan Zazabela Sudah tahu benar Bahwa Nikita itu Memang suka Ngarang-ngarang cerita Jadi yang katanya data Yang katanya fakta Yang diungkapkan Untuk membongkar Aib-aib musuh-musuhnya Itu ternyata Itu ternyata Hanya pepesan Kosong Gak ada Buktinya Gak ada datanya Hanya Omong doang Entahlah informasinya Dari mana Informannya siapa Nah mungkin Orang-orang yang bersetul Dengan musuh-musuh Nikita itu Memang Memberikan informasi Informasi yang kurang jelas Kepada Nikita Agar Bisa dipakai Untuk Menyerang Musuh-musuhnya Dan karena followersnya Banyak Followers banyak Nikita ini Karena Nikita itu Pinter ngomong Tetapi Kata Bunda Kola Dan Zabella Perangnya Bodoh Hanya pakai Bacot doang Bunda udah Bunda udah naikkan Kemarin Bunda udah naikkan Dikirim pakai Nama anak bunda Nama keponakan bunda Kan waktu itu Dia ngirim pakai Nama anak keponakan bunda Keponakan bunda Kirim balik Jadi bukan nama bunda Suruh cek Suruh buka bola matanya Ya Jangan suka nipu-nipu Uang kau udah kembali Ya Udah kemungkinan Kerekening kau Hari itu juga Pokoknya lewat Dua-tiga hari Kirim langsung Nggak lama bunda ke airport Itu pun Udah dibilang sama Pokoknya bunda Gak sebut Udah kembalikan ajalah Uang dia Daripada dia Mau Enggak Kita kembalikan Sampai keponakan bunda Udah Pakai nama kamu Apa Nazla Pakai nama Nazla Ya guys Begitulah ya Jadi sudah dikembalikan Ini katanya Belum dikembalikan Ngomongnya Kita belum dikembalikan Jadi kalau sudah ada bukti Sudah ada screenshot Ada bukti transfer Maka ini Kita akan Ketahuan lagi Boongnya Itu satu Dia bilang katanya Pertama yang bunda bilang katanya Dia itu Uangnya itu Nggak Eh guys Uangnya itu Nggak dibuatnya untuk Akuan Disitu Buna langsung Tek ati gue Disitu Ya Allah Tuhan Jahatnya nih manusia Kapan kau berikan hukuman Kepada hambamu yang seperti ini Dajjal itu Kena hukuman dia nanti Sampai dalam hati bunda Ya Allah Jahatnya dia Sampai bunda Mau menangis loh Mau bunda Mau bunda Tampilkan Instagram Mau bunda Tampilkan Akuran itu di Instagram Takutnya nanti gue Denggap pria Gitu kan Sekarang aja Ini nanti bunda Tampilkan nih Ini lagi Bunda tampilkan Nanti di Instagram Video Apa Foto Selamatan Buat tiga keponakan bunda Mereka mau umroh Umroh itu uang Dari yang mereka kasih Nggak termasuk uang Jadi nggak termasuk uang Si dia Karena kita udah kembalikan Ini keponakan bunda Lagi mempersiapkan Mempersiapkan umroh Yang si Lala Sama Siva Sama mamanya Pergilahkan umroh Bunda bilang Pergilah Gunakan uang itu Untuk umroh Udah ngasih Udah Udah bikin Al-Quran Anak yatim Kemarin bunda Nggak sempet Nggak sempet bunda Tampilkan di Instagram Karena bunda Nggak mau ria Kedua Kemarin bunda Ini kita lagi Kita lagi buat selamatan Buat doa Nanti kita umroh Katanya Ya udah Itu nggak bunda Tampilkan Kedua Rumah lagi dicari Karena mencari rumah Itu nggak segampang Membalikkan telapak tangan Apalagi Kau Benda Aku udah mau nangis Udah melawa Nggak repot pula Dia udah Ini apa namanya Apa namanya Ini Jadi dia suka Ngoceh sendiri Kalau udah Nggak dipakai Maksudnya Itu loh Maksudnya Maksudnya Jaringan bunda Jelek guys Ya Tuhan Gue udah mau nangis Malah melawa Jadi kayak Kemarin bunda Sempet Bunda Ini Ini perempuan Memang Luar biasa Naujubiah ya Bundanya Ngelek guys Ngelek nggak sih Udah 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 bagus bun Terus bun Ya jadi kayak Dalam hati bunda Ini perempuan Bener-bener Luar biasa Fiknanya Luar biasa Pendustanya Dia berbicara Seakan-akan Tuhan itu Nggak ada Di hatinya Dia nggak hati-hati Dengan ucapannya Seolah Tuhan itu Nggak melihat Apa yang dia bicarakan Ini bahaya sekali Yang terjadi pada dirinya Mungkin nggak akan Menimpa dirinya Tapi mungkin Suatu saat nanti Menimpa Nggak tahu Mungkin sama orang-orang Yang dia sayangin Kali Karena Tuhan itu Maha sabar Memberikan hukuman Pada hambanya Nggak hari itu juga Mungkin entah Matinya repot Nggak tahu juga ya Ini bahaya Dia ada Katanya Dia jual fikna Dia bilang katanya Guy itu Aku An yang Nggak tahu Dia bikin cerita Dari mana Mengarang cerita Pendusta Luar biasa Pendustanya Dia itu Halu dia Halu Udah halu Pendusta Iya Udah halu Pendusta Kita nggak lihat Apakah memang Dia memang orang Yang nggak pernah Ibadah Sehingga dia Nggak pernah Merasa takut Dengan Tuhan Apa dia Memang Nggak tahu Agama Apa memang Dia kurang Kasih sayang Dari keluarganya Memang udah lama Nggak tinggalkan Teriak Teriak Bunda Yang katanya Dulunya Bunda Kelacur Sementara dirinya Juga siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!